Ini masih yang pas itu, demo RU, KU, AP itu. Gak apa-apa dibawain sekarang. Lu ditabok Justin. Iya, bener. Itu juga itu ya. Atau, bapak lu minta ukuran BH. Iya, udah itu dong. Dikurangin jadi dua. Tapi tetap insetitas sholatnya tetap jalan. Nanti tambah lagi setahun, dikurangin jadi satu ke Balinya. Emang ngapain ke Bali kok, dosa? Enggak. Kan di sana juga masih banyak, mas. Kenapa yang diketawe? Ketawa. Plenggui, dong. Plenggui, dong. Plenggui, dong. Apa nih temanya nih? Sahabat. Sahabat. Friendship. Friendship. Not friendship. Berlari... 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 Dikejar Tupai... Kejar Tupai... Dikejar Tupai... Dikejar Tupai... Sanak saudara... Bersama teman... Sanak saudara... Berjalan... Berlari... Berlari... Lari... Dikejar Tupai... Berlari... Lari... Dikejar Tupai... Berlari... Cerlerineng! Puff... Bentar lo... Lari... Bentar lo... Kan tadi bilangnya friendship. Lari, lu dikejar Tupai ya. Maksud lo apa? Teman naga Tupai! Apa teman naga Tupai? Ada lagi, Kak? Lagunya tentang friendship? Friendship. Gorek, Gorek-Lay. Sama ya. Sama aja. Suatu masa, di SMA dulu Aku berteman, dengan semuanya Di waktu dulu, kita berbahagia Menongkong depan sekolah, sambil merokok Aku rindu sahabatku Aku rindu masa itu Aku rindu sahabatku Aku rindu masa itu Akhirnya aku, mendapatkan cintamu Sampai hari ini, aku belum pulih Kau menolakku, saat kau bilang sahabat saja Aku menangis, aku jedotin kepala Aku rindu, kisah cinta kala itu Aku rindu, semua ceritaku Aku rindu, kisah cinta kala itu Aku rindu, aku rindu, semua kehidupaku Waktu itu, waktu itu Waktu itu, waktu itu Tidu Tidu semua Nidu, 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 nidu Aku rindu, aku rindu, aku rindu Aku rindu, semua yang terjadi Aku rindu, semua yang terjadi Aku rindu, diwaktu itu Aku rindu, diwaktu itu Gila, 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 gila. Anjing. Alapun gitu. Alapun gitu. Anak, man. Semangat. Minum dulu, minum. Enggak. Enggak mau gue manis-manis dulu sekarang. Emang kenapa? Aku, gue minumnya sudah. Gila itu. Masih kan? Masih support kita kan? Siak. Aku ya. Tapi gue kangen nih sama temen gue nih. Siapa tuh? Ada, dulu gue udah lama lah gak ketemu sama dia. Temen nge-band juga? Temen nge-band bro. Vokalis? Vokalis ya. Gitaris juga. Rapper juga. Rapper. Dia, gue sempet lama gak ketemu dia. Dia temenan nama Young Lex. Young Lex? Young Lex. My brother kita juga itu. Brother nih? My brother. Oh your brother. Brother lagi juga kan? Enggak sih. Gue gak begitu. Di quejar Tumpah. Yeah. Dikejar Tumpah. Dikejar Tumpah. Dikejar Tumpah. Sore hari yang kelabu, aku hanya duduk terwendung Di depan teras rumahku Setelah sholat asar empat rakaan Eh ketemu tumpai di bus sholat Dikejar tumpai Dikejar tumpai Dikejar tumpai Dikejar tumpai Lebih baik dikejar tumpai daripada Kau PPK Sore hari tinggal Sore hari tinggal Sore hari tinggal Ada pesan moral Eh pesan moral ya Iya benar, pesan moralnya Saat aku tertidur bersama ayahku Sayangkan Gapain udah tidur sama ayah lu Udah gede Gapain lu ditidur sama Lu masih nanyetin nenek Abis masalah jenset Gak boleh gitu Saat aku Ayo ayo Itu ada bacaannya Gapain 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 Saat ada temanku Dapat uang haram Katanya Uangnya halal Saatin Sedang ngak-ngadar Bakal datang ketubuh Ia Iya E doomnya Enggak bakal Jadi daging Berbeda dengan training Ibu masih syumat Hingga tak pernah tahu Itu adalah Abang Tapi daripada MLM Udah jelas ibu orang Tapi lebih baik Dikejar Tumpai Dikejar Tumpai Dikejar Tumpai Aku dikejar Tumpai Dikejar Tumpai Dikejar Tumpai Dikejar Tumpai Lebih baik dikejar Tumpai Daripada KDN Pesan murah Pesan murah Dikejar Tumpai Daripada KDN Pesan murah Lu out frame anjing Ini Dikejar Tumpai Dua kata lucu Dua kata lucu Paya bahasa Tumpai Dikejar Tumpai Dikejar Tumpai Dikejar Tumpai Gua belum pernah Rambat kau Kalau dulu tuh Salah satu yang bikin gue absurd itu Absurd Absurd Iya gue ngeliat stand up lo Pertama gue ngeliat stand up Bang Radit gitu kan Bang Radit ya absurd tapi masih Bener lah Terus gue ngeliat Masih bener kan dia Masih agak cerdas lah Kalau lu kan terlalu aneh Waktu disuci dulu Bener aneh banget Gue kalau mau aneh Bisa lebih aneh dari ini nih kata gue Jadi lu langsung lebih aneh dari itu ya Iya gue lebih aneh dari lu Bang Eh lu suci berapa sih Gue suci 4 Bang Tereliminasi keberapa Tereliminasi ke 5 Oh ke 5 Itu absurd tuh ya Absurd gue Suci 4 tuh siapa ya David David Dodit Perimawan Perimawan mah Suci berapa Perimawan ya 6 5 12 Ini belum ada dengan sekarang aja suci X Oh Perimawan bukan lu ya Bukan Baru-baru ini Frimawan Oh Frimawan tuh gengnya Regen sama ini Ramet Ramet Betulnya juara 3 Iya bener-bener Anggap absurd siapa tuh disitu tuh Gak ada juara 3 lu siapa Abdur Abdur Juara 3 Abdur Bukan-bukan-bukan Juara 1 Juara 3 Zawin Juara 3 Zawin Oh Zawin Ih gak ada yang absurd lu Itu tuh Dulu lu Satunya komika absurd Bang Dan sekarang udah banyak nih komika absurd Udah banyak Gimana dong liatnya Ya begitu lah ya Dulu saya itu absurd itu disepelekan Oh Segini Emang disepelekan Enggak lah lu terkenal banget kan Iya Iya lah terkenal banget lah Ya udah pada masanya Iya Tapi Emang ada masanya ya Iya ada masanya ya Kok gue gak nemu tuh masa itu tuh Iya belum masuk Kok sekarang masanya Marcel Iya Iya Tapi kan absurd ya Itu kan penolakan itu Ibsimah Penolakan itu sama komunitas Penolakan itu Oh lu ditolak Sebelum atau sesudahnya Sesudah kompetisi Ya pas lagi kompetisi Dan setelah kompetisi Gitu Jadi waktu pas Gautama viral aja tuh Apa namanya kan sempet Wah ini apa kabar Kemal nih Jaman dulu gak nulis materi sama sekali gitu kan Padahal lu nulis kan Padahal sebenernya enggak Ya nulis Tapi improvnya banyak banget Improvnya gitu Jadi emang ini aja sih Absurd tuh Dulu Banyak penolakan aja tuh Materi absurd-absurd itu dulu kan Oh berarti lu dari open mic Udah aneh berarti banget Udah absurd Pas open mic Justru kayaknya energi absurd tuh Keluar pas di panggung utama tuh Panggung utama tuh di Suci Di Usmarismai Kalau pas open mic Kayaknya materinya bener Tapi gak lucu gitu kan Oh pas open mic gak lucu nih Wah pas Mangung di panggung gedenya Harus caur aja deh Bodoh amat deh gitu Jadi energi Energi-energi ini tuh Energi panggung itu Menurut gue ya Kalau absurd itu Soalnya gak di konsep juga sih Gak ditulis gitu kan Langsung aja gitu Intuisi 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 Gitu sih Makanya Absurd-absurd Sekarang udah banyak nih Udah banyak banget Ada Vico Ada Frimawa Vico udah gak absurd malah sekarang Iya dulu waktu suci kan Botol itu kan tutup botol Tutup botol ya tuh Aneh tuh Terus kalau sekarang lu stand up Kayak apa sih bang Gue udah lama banget gak ngeliat lu stand up bang Sekarang mah storytelling aja Keren Keren Anjing lu Storytelling Lu kapan terakhir kali stand up Itu sebelum covid Sebelum covid apa show Iya show spesial 1 jam gitu Oh iya Iya Tapi gue potong-potong What youtube gue Oh iya Gue nonton tuh Sedikit potongan-potongan Iya ada yang bawa-bawa beat Yang Lex tuh Beat apalagi Umroh Ada beat Umroh Ditabok Justin Bieber Ada semua tuh beatnya tuh Ini tuh semua tuh Abis apa namanya sebelum Pokoknya 2019 sebelum covid aja Gue di BSD tuh waktu itu tuh Terus abis itu ada show lagi Rencananya latihan show gitu Bawain materi baru semua Sejam di radio dalem Open mic ini Apa namanya berbayar Oke Tapi sejam stand up juga Nah pas disitu Baru mau stand up spesial covid Oh gak jadi Berarti tapi materinya udah ada nih Yang Ya waktu itu ada Waktu itu materinya masih yang pas itu Demo RUKUAP itu Gak apa-apa dibawain Orang sekarang bingung kayak Pokoknya udah gak relate bang Kayaknya udah bahasnya covid Sekarang ini udah gagal ginjal gitu Materinya udah kenapa masih RUKUAP Itu dulu materinya Udah gak relate sekarang Tapi lu Gue denger cerita-cerita nih ya Dari anak komunitas Lu termasuk orang yang Rajin open mic gitu ya bang Dari dulu ya bang Rajin gue dulu Soalnya kayaknya Dulu tuh gak ada show aja Gak ada stand up night tuh Masih sedikit Ya kan stand up night tuh jarang-jarang Kalaupun ada stand up night Udah pasti kita gak kebagian Udah pasti yang stand up tuh Ernest Udah yang kelas-kelasnya udah begitu Semua kan Jadi open mic itu Dulu open mic tuh soalnya ini Rame banget Jadi setiap ada Open mic disini Itu yang datang tuh kayak show beneran 100 orang Betul Jadi kita kayak Ih buset mau open mic aja Nonton 100 orang kan Semangat banget Dulu waktu open mic Bekasi Open mic Bogor Itu tuh bener-bener Kalau kita datang tuh Ancik rame banget gitu Kayak show beneran Bener-bener sehat Gitu-gitu kan Jadi semangatnya tuh Bener-bener Gimana nih Ngejar open mic itu Semangat tampil aja Emang mau Wah mau pengen ngelucu nih Disini nih Terus abis itu pas kelar Belum masuk TV aja Udah diajak foto-foto gitu Padahal yang penting Mau udah lucu aja kan Oh ini lucu bang Foto bang Soalnya lu lucu gitu Lu berarti sebelum masuk TV pun Udah diajak foto-foto tuh Udah sempet Open mic Ya kalo lagi lucu Kalo lagi gak lucu Gak ada yang ngajak foto Tapi kalo lagi lucu kan Pasti ada yang ngajak foto Pasti ada Bang-bang foto bang Lu lucu bang Gitu Wah dulu enak Open mic kok Bener-bener kayak show beneran Iya sih rame banget sih Di Jogja juga rame banget sih Wah rame Apalagi kalo udah open mic Yang keluar kota gitu Wah udah pasti Membrudok Kalo dulu kita gini gak sih Abis open mic Abis itu ada yang moto-in kan Biasanya Kita share ulang Di Twitter Kayak bangga banget Abis open mic Kayaknya kalo udah Bisa nge-share banyak di Twitter Retweet-retweet gitu Kayak Oh berarti lucu banget Patokannya disitu kan Apalagi waktu Jaman open mic di Bandung Wuh set rame banget Kalo ke Bandung Pokoknya kalo ke Bogor Ke Bandung tuh Bener-bener yang Membrudok Emang udah kayak show gitu Kayak wah Bener-bener Semangat jadinya open mic Jalan jauh-jauh Semangat nih gitu Emang baci tampil aja kan Komika-komika Betul Dan Bang Kemal nih Setelah Suci ini Termasuk yang Buar banget gitu kan Kemalisius Dimana-mana Oh iya ada fanbase tuh Pertama kali Kemalisius Sekarang masih ada? Udah iya Masih ada 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 ya Tapi lebih sering nontonin Korea Mereka kayaknya Iya udah Kayaknya Udah tua-tua ya kayaknya Ya ngikutin Rizky Bilar namanya Udah ibu-ibu dong Berarti ibu-ibu Lari dulu fans lu Iya udah Ada yang sarjana Udah yang gitu-gitu sih Udah dewasa juga Itu kan waktu Gue muda Mereka muda juga Gue tua ya Mereka tua juga gitu Tapi masih ada Masih ada Semenjak Pokoknya itu waktu itu Zaman itu tuh Kaget juga Komika bisa ada Fanbase-nya gitu Jarang tuh ya Lu Lu doang tuh Kalau Radit kan udah Bukan fansnya Followersnya udah banyak aja Iya Gak ada Fans Mangeradit juga gak ada ya Radit Tiamania Gak ada Ya emang followersnya dia aja kan Terus Ernest Panji ya emang followers aja Udah banyak gitu Tapi kalau gue Bener-bener waktu Era suci selesai itu Ada fanbase Bener-bener bikin fanbase gitu Habis itu ada Fanbase-nya gay juga Fanbase-nya siapa Siapa lagi Sampai diceng-in Komika lain juga tuh kan Ada yang sampai Jangan ada yang bikinin Fanbase gue gitu Wih Sombong Ada yang kayak gitu-gitu Gue lupa siapa yang ngomong kayak gitu Tapi Ada tuh Jangan bikinin fanbase gue Gue gak mau ada fanbase Gitu-gitu Jadi Baru pertama kali tuh Komika punya fanbase tuh Ya gue tuh Waktu itu sama gay lah Dua tuh Habis itu gay juga punya kan Gitu Ya tapi ya udah Udah gitu-gitu aja Euphoria Di saat itu doang Terus lu sekarang lagi bikinin nih bang Apa podcast Bertahan di industri bang Oh siap Iya Itu maksudnya gimana Lu kesulitan bertahan di industri Atau gila Atau lu curhat Atau lu pengen belajar aja Soalnya gue juga gitu bang Iya bener ya Iya Gak jadikan Gue tontonin Gimana nih Biar bertahan nih Jadi kan gue tuh Ada collab lah Di podcast anjur Amma Adri kan Terus Becana-becana tuh Amma Adriana Kolby tuh Kayak Lu tuh Angkatan lu tuh Yang paling lama Bertahan di industri Maksudnya di industri Masih ada Soalnya angkatan lu tuh Yang secara tampang Bagaimana bisa dijual semua tuh Betul Boris gitu Mas Dika juga Kecuali Isman ya Gak gak Tapi Kang Isman Banyak penulisnya Banyak penulis Nah tapi jelas Apa namanya Adri tuh bilang Kalian tuh paling lama Bertahan di industri Tapi kan dia sempat Bercanda gitu Gila Kemal Dari Superstar banget Tiba-tiba Sekarang bikin podcast Bareng sama Kalian-kalian Wah itu berarti Turun banget tuh Karirnya kata Adri Gitu kan Bercandanya tuh gitu kan Terus kata Adri Tapi lu ngerasa gitu Iya Harus ngerima diri sih ya Gue juga iya sih Iya Gue bahkan belum Sempat menikmati Kesuksesan Ini Tapi ada terus Alhamdulillah Tapi ya ini Naik dikit paling Gitu doang Tapi disitu Dibilang tuh Apa dia bilang Iya itu Coba lu bikin itu aja Bikin buku tuh Soal gimana caranya Bertahan di industri ini Soalnya kalau Kalau Orang Apa namanya First wave gitu Yang langsung terkenal gitu Cerita inspiratif Udah banyak tuh Tapi yang Second wave gitu Bisa bertahan Dari Gojangan Kontroversi Tapi tetep bertahan Itu Belum ada teorinya tuh Gitu Kata Adri Dari situ Gue pikir Iya juga ya Kenapa gak gue Jadiin podcast Soalnya relate sama gue kan Jadi gue sambil belajar juga Dapat ilmu juga Yang baru Gitu gitu Jadi Gue bikinin aja nih Bertahan di industri deh Gitu Tapi maksud gue Bang Kemal tuh Ya walaupun dulu mungkin Lu terkenal yang Buang gitu Tapi sampai sekarang tuh Lu masih Terus berkarya gitu kan Ada aja karya-karya Yang keluar dari lu Selain Selain Apa Lu ditabok Justin Itu juga Itu juga Itu ya Viral banget Atau Apa lu minta Ukuran BH Iya Udah itu doang aja Tapi tetep bertahan Tapi tetep bertahan Sama pemain bola Tapi memang Apa namanya Gue sekarang ya Kemarin gue ngobrol sama siapa Gue lupa Pokoknya ditanya Mbak Lu gak syuting film lagi Gitu kan Tapi kan kemarin Ada film lah Kayak Cinta Subuh Surga yang tak dirindukan Tapi kan sekarang gue jarang Syuting film ya Selain gue gak di calling Lagi Kok gue juga ya Tapi Selain gak di calling lagi Tapi memang Gue Udah capek tuh Syuting-syuting tuh Kayak Gimana ya Maksud gue tuh Lu kerja dari pagi Calling-an pagi Pulang pagi Betul Di syuting Durasi sebulan Belum sama promo-promonya Belum sama dubbing Secara budget aja Itu udah Gak setimpal gitu kan Dibandingin lu Kayak sekarang Lu nge-podcast youtube Nge-podcast ancur Resulti Spotify Terus Ngisi seminar Apa segala macem Kerjanya gak capek Cuma Bercanda-bercanda doang Gini ngobrol-ngobrol Bercanda Tapi duitnya nominalnya sama Kayak kita syuting film Sebulan gitu Jadi Walaupun mungkin Secara exposure ya Gak sebagus Pemain film Betul Karya soalnya ya Iya kalo pemain film kan Lu udah pasti Nasional lah Satu Indonesia Apalagi kalo film lu viral Kayak Regen Nama Jagiel di Miracle Udah pasti lu dikenal Satu Indonesia Cuma Segini aja Maksudnya Ditonton sedikit orang aja Tapi loyal Ternyata lebih membahagiakan Ketimbang lu viral Ditonton sama banyak orang Menurut gue ya Kayak gak tau sih Gue ngerasanya kayak Sekarang circle-nya makin Kecil Yang nonton makin sedikit Tapi terfilter gitu Kayak lebih Gimana ya gue Lebih banyak Masukan aja gitu Kalo dulu kan Mungkin dipuji-puji Entah kita jelek Entah kita apa Bagus bang Bagus bang Kayaknya Gimana gitu Tapi kalo sekarang Orang-orang jauh lebih jujur aja Bang harusnya kayak gini Harusnya kayak gini Jadi gue lebih Belajar bareng-bareng aja Itu justru Lebih membahagiakan gitu Masya Allah Alhamdulillah 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 Orang kalo udah ngelewatin Masa suksesnya Jadi bijak ya Iya Gue belum lewat sih Belum bijak Belum bijak ya Sama umur Sama umur Gitu Tapi sekarang gue jadi kayak Lebih Lebih senang aja Kayak di posisi sekarang Maksudnya Gak terlalu Gimana-gimana Tapi tetep Ada aja konsisten Ada aja Namanya ada Iya Masih kedengeran Sama orang Gue udah cukup tuh Yang kayak gitu-gitu tuh Maksud gue Udah gak butuh Dunia ini Jadi kayak Jadi kayak podcast Kidra Kita kasih solusi Kita kasih solusinya Kita kasih solusi Iya Tontonin tuh bagus Iya bagus tuh Jadi gitu Jadi kayak Mungkin kesini ya Udah Lebih enak Sepertinya aja Udah gitu Alhamdulillah Kalau ngaji dimana Kalau ngaji dimana Saya ada kajian itu Masjid ini Tapi Bang Kemal Beneran loh Dia ini Apa maksudnya Kembali-kebali Gitu sama cewek-cewek Kepana-kemana Gitu Dugang-dugang Gitu ya Iya lah Gak usah bohong lah Tapi solatnya Gak pernah tinggal bro Iya tapi kan Walaupun asarnya Udah mau maghrib Dirapel Dirapel Tapi lu solat Gak pernah tinggal bro Iya tapi ya Makin lama Itu kan harus Dibenerin aja Kan kalau kata Apa ya Habib Jafar ya Habib Jafar Tontonannya David Jafar Gak, collab Oh gara-gara collab Bukan gara-gara nonton Iya kan maksudnya Kita tuh gak bisa Ninggalin dosa Tapi makin lama Nambah umur Ya dosa itu Dikurang-kurangin Frekuensinya aja Jadi kayak misalkan Kita nih Kayak tadi lu bilang Oh masih dugem nih Masih ke Bali Masih gini Tapi solatnya masih jalan Ya untuk usia sekarang Mungkin itu cukup Tapi makin nambah Misalkan Kita ulang tahun nih Nambah umur kan ulang tahun Kalau kata Kajian-kajian Kalau udah nambah umur Ya frekuensi dosanya Dikurangin Kayak misalkan Kita ke Bali Dalam setahun Tiga kali nih Dikurangin jadi dua Tapi tetap Insetitas solatnya Tetap jalan gitu Nanti tambah lagi setahun Dikurangin jadi satu Ke Balinya Emang ngapain ke Bali Kok dosa Nggak Kan disana juga Masih banyak masjid Bisa kajian juga Kok Anda berbuat dosa Lihat aurat Dosa Masa Takut ya Takut dong Ya nggak Misalkan Kalau patokannya ke Bali Dosa Ke patokannya misalkan Bali dosa Nggak lah Nggak dosa Cuma tergantung orangnya Tapi ya maksudnya Kalau Bang Kemal Iya berbuat dosa Nggak 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 Gitu Jadi ini aja Dikurangin frekuensinya Masya Allah Jadi makin lama Dikurangin Solat yang tadinya Ini coba Lebih cepat lagi Lebih cepat solatnya Jamnya Yang biasanya Asar ke maghrib Sekarang Yang asar Ke jubur Jubur besoknya Kenapa mundur Ke cepetan Ke cepetan gitu Jambah kosor Jambah kosor Iya jadi Dikurangin aja Kalau kata kajian-kajian Tapi gue Ini Salah satu yang Apa ya Bang Kemal Ini gue makasih juga Ke Bang Kemal Karena Dia pertama kali Bikin film Itu ngajakin Gue Kenapa Bang Ngajakin gue Waktu itu Lu ini yang Apa sih Iya gue ngomong Itu ya Dalam hidup Terus sama Jovi Temen gue Si Jovi Ada lokas Ajak himzi Lucu banget Oh iya bener Ntar gue ajak himzi Ternyata Di film Lucu Karena Di film juga Lucu Gue aja Gue jangan Ngerasa Ngerasa Ngerasak lucu Ya Gak banyak Kita sama-sama Belajar Kalau itu Pilih pertama juga Sumpah Bang Gue di film itu Bang Di film yang pertama Gue bingung Bener Gue kan gak tau Lu mungkin gak tau lah Apa maksudnya Mana Kita nge-shot Di yang Apa sih Nge-shot lebar Sini cover Cover 2 Gue selalu nanya Ini sama lu kan Nama Bang Jovi Bang ini Apa Bang Shot yang mana Ini sekarang Lu nih Di cover Di cover Kadang gue kan Pas gak cover ke gue Guanya maksimal Pas cover ke gue Lupa Tapi gak apa-apa Maksudnya itu film juga Belajar juga sih Gue disitu Kan Apa namanya Itu juga Di direct Pas lagi Usia muda juga Fajar Bustomi Jadi memang Gue tuh Ngerasa Disitu kita belajar Sama-sama belajar Menurut gue Filmnya juga gak perfect Perfect banget Sama-sama belajar aja Disitu sih Tidak ada yang lucu Di dunia ini Ada dong Ada dong Kok tidak ada yang lucu Gimana sih Harusnya ada ya Harusnya ada Begitu Oh berarti alas Lu ngajak gue Cuma murni itu ya Kesenangan itu ya Terus Lucu aja Kata Jopi Hipsi lucu nih Oh iya bener Hipsi lucu aja Amah murah sih kayaknya Itu bener Kayaknya sejuta Apa ya Kagak Kaget gue Gue bingung Ditanyain budgetnya Wah bingung gue belum pernah main film Segini Langsung iya Iya udah oke Iya orang 500 ribu Ya langsung iya sih Pas gue hitung itu Gak sesuai sama kehidupan Malah nombok Malah nombok Malah nombok Gue inget banget lu Bang Kemal Lu makan Lu makan Pepper lunch Waktu itu Wah bang Gue mana mampu dulu Makan pepper lunch Duit gue cuma 200 ribu Apa-apa Dia gak pengertian lagi Ini orang anjing Maksud gue bayarin lah Gue Ayo hip Makan Kan lu makan Sama bang Jovi Lu makan Apa nasi goreng Di aduk-aduk Makanan apa nih Pepper lunch Pepper lunch Ini gini cara makannya Bukannya Ayo hip Pesen dah Gue yang bayarin Makan gue kan Bilangnya Udah bang gue udah makan Kagak li diajak sama Anjingnya orang Gak lupa Gue inget itu Bang Makanya gue sekarang Kalau ada anak-anak gitu Anak-anak baru nih Ini gue selalu Ayo makan 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 gitu Oh anjing jahat juga Gue dulu Dia gak tau Kalau gue miskin Dia kira Keluar suci empat Langsung ada kaya Gitu Gak Gak Tapi gue Inget itu sih Gue udah lupa Bikin kelakaran Tapi itu jadi Pokoknya Kalau ada anak-anak baru Ini dah Gue harus Harus Kalau misi makan apa Gue harus bayarin Bener Tapi Bang Kemal Lu sebenarnya sekarang Pengen disebutnya apa sih Lu sebagai sutradara Content creator Pengusaha Karena lu punya Camp foodware juga ya kan Iya bener Apa Lu pengen disebut Satpam pegadaian Cari Lebih ke telernya ya Lebih ke telernya ya Lebih ke telernya ya Teler BSI Bangsarya Indonesia Ya gue Aduh Gue mau disebut apa ya Gue tuh bingung juga Gue tuh soalnya Gue emang Ngerjain semuanya aja Jadi Apa ya Content creator Seniman Keren Keren banget Keren banget Ya gak tau Gue juga Pengen disebut apa Karena gue tuh Orangnya emang Ini aja sih House akad Knowledge baru Jadi gue Ikutin aja Semuanya Maksud gue Waktu jadi sutradara Juga sebenarnya Dibilang siap juga Enggak Tapi ya gue Iniin aja Gue Cobain aja Cobain aja gitu Karena Ilmu Yang paling baik Adalah belajar Dari kegagalan Woy Gila Sosok ada kuat Padahal juga viewersnya Berapa ya Banyak ini viewersnya Iya Banyak ini bang Iya kalo lu Kama GJLS Bang emang lah Bang Amat Piko Kok pesimis sih Sekarang Dengan gitu dong Kayak gue nih lu Kok kayak gue sih Jadi pesimis Iya Ya gitu Jadi Bingung juga Tapi gue tuh Pengen belajar Intinya pengen ini Semuanya aja Pengen Ngerjain semuanya Nanti juga kalo Dalam 5 tahun Ada hal baru Apalagi yang gue Belum bisa Pasti gue Pengen Belajar juga Iya pengen Ikutin Bidang itu lagi Karena menurut gue tuh Kita tuh Supaya Tidak bosan Akan hidupin Harus terus belajar Sama harus relevan juga Yang sekarang Terjadi Harus belajar terus Akun TikTok Akhirnya Bikin Maksud gue Jadi ngikutin Zaman aja Namanya juga Content Creator Jadi terserah aja Mau platformnya apa Kalo gak salah Radit tuh yang ngajarin Kalo gitu Social media personality Jadi kalo misalkan Kita tuh Social media personality Jadi value diri sendiri Yang kita tingkatkan terus Jadi platformnya apa aja Radit Yadika Ya Esa Radit Yadika Maksud gue Ya misalkan Radit Gitu Bercandanya Kayak gitu-gitu Amin istrinya Atau gak Tolol-tololan gitu Mau platformnya Snapchat Mau TikTok Mau Youtube Ya Radit pasti Begitu-gitu aja Personanya gitu Jadi Investasi ke Diri kita sendiri Gitu Maksud gue Nah makanya Gue Esa Kemal Palevi aja Jadi mau ada TikTok Nanti mau ada Tik-tik-tuk-tuk Apapun itu yang baru-baru Gue pasti akan Ada disitu juga Tapi Esa Kemal Palevi aja Gitu doang Gue Sekarang penasaran Nama ini sih Bang Lu kan Ya salah satu yang Bikin meledak juga Itu gara-gara ini kan Yang collab sama Yonglek Sama Bang Jovi Sama siapa lagi sih Arap Arap Wendy Walter Emang Wendy Walter Emang gak ada disitu Gak ada Amang yang rapper Yang kecil Ical Eh Dikal Kok Dilan Dikal Dikal Lu masih kabar-kabaran gak sih Bang Masih Yang Leks masih Jovi Andovi masih Sama Arap Masih Semua masih kok Tapi emang Sibuk masing-masing aja Jadi kalo ketemu juga Paling beberapa kali Kalo sama Andovi Jovi Masih sering bikin konten Basket tuh NBA Masih sering ketemu lah Kalo sama Yang Leks Juga beberapa kali aja Kalo ada acara Sama Dikal Jarang-jarang ketemu Sama Arap Arap juga lagi sibuk Jadi ya Gitu-gitu aja Tapi tetep kemenan Dan sekarang kan lagi musim ini nih Apa Apa-apa Reborn Gitu kan Kek Badi waktu itu Reborn Coklat Reborn Killing Inset Reborn Lo gak mau Reborn nih Sama GGS Gak mungkin Kenapa gak mungkin Ya gak tau Siapa tau Sulit aja Sulit Si Dikal ngubungin Ayo iya Reborn Reborn Mas GGS Reborn Ya siapa tau Kan gak pernah tau Enggak sih Tapi lo mau gak Kalo diajakin Bang Arap lah Nelfon lo Yuk kita bikin Apa nih Bareng-bareng Bareng-bareng lagi Iya kalo Memang Keputusan bersama Mau-mau aja Cuma Apa sempet ribut Enggak Biar mancing aja Enggak ya Enggak ya Ya gak tau ya Kalo diajak keramean Mungkin Mau-mau aja Tapi kayaknya Kalo gue ngeliat dari Tipikal karakter Anak-anaknya Kayaknya enggak sih Enggak ya Udah ya Udah terlalu sibuk Masing-masing juga ya Sekarang Enggak usah aja Maksudnya mereka juga Udah Jovi Adho Jovi goalsnya apa Sekarang Ya Arap juga apa Goalsnya Jadi Enggak mungkin Reunion Mungkin kalo kita Tua banget kali ya Kayak Wah Haji udah tua banget nih Udah umur 50-an Terus kayak kangen nih Lagu-lagu warnet Zaman dulu Mungkin reunian kali gitu Bisa itu ya Tapi kalo sekarang Yang egonya masih tinggi-tinggi Gini emang enggak Kayaknya Siapa yang paling tinggi Siapa ya Ego-nya paling tinggi Haji sedua ibu Kan beda Itu tidak masuk Tidak masuk Tidak masuk Ego-nya tinggi Gak ada Ego-nya tinggi-tinggi Semua Pokoknya punya Lagi berkarya Masing-masing aja Sekarang Alpamel Dan Bang Kemal Ini kan Lu salah satu Yang Di musik Lu Bikin karya terus Lu pernah punya Band The Gania Bubar bang Masih ada Cuma ya Begitu-gitu aja Soalnya anak-anaknya Pada sibuk Masing-masing Kerja juga Kerja juga Masing-masing Bikin musik cover-cover juga Kalau itu mah lebih ke Nyalurin hobi aja sih Kayaknya ya Karena Emang dari SMP SMA tuh Udah nge-band gitu Jadi emang Nyalurin hobi aja sih Alirannya juga Genre-genre Jaman SMA dulu Gitu Apa pop-punk ya? Pang-pang gitu Jadi ya Nggak Apa ya Itu nyalurin hobi aja sih Lebih ke situ aja sih Terus cover-cover lagu Juga jenrenya Masih Pang-pang aja Jadi kayak Yang jaman dulu aja lah Itu nostalgia Biar ngingat Oh waktu muda tuh Dengerin lagunya Ini Jadi tetep Biar semangat Walaupun umur nambah Tapi jiwa tetep mudah Asyap Lu kan bikin rap juga ya kan A-N-J-A-E Anjay Malu gak kalo diinget-inget Kayak Karya terus pokoknya Itu lu Itu gara-gara GGS makanya Lu bikin rap-rap terus itu ya bang Iya Tapi gue tuh Ini Apa namanya Kan sering ditanya orang Bang kalo bawain GGS lagi Atau anjay Atau pernah bikin Kontroversi jaman dulu Atau gak bikin Apa namanya Lagu-lagu anjay Pokoknya yang diceng-cengin gitu lah Kalo ditanya orang Pernah ditanya Kayak nyesel gak Bikin kayak gitu Kalo nginget-nginget lagi Kontroversi jaman dulu Menurut gue Gue gak nyesel sih Karena pada Jaman itu tuh Manusia tuh Setiap nambah umur Kan berkembang terus kan Ini gue dapet dari Gofar juga nih Jadi Karena Bertahan industri Jadi dapet ilmu-ilmu baru nih Manusia tuh Makin nambah umur Makin berkembang gitu Jadi yang tadinya Tolol Jadi Mungkin Nambah pinter Nambah pinter Nambah pinter Seiring berjalannya waktu Oh Hicuy gak? Emang dia Goblok aja semenjak Ditinggal mantan pacarnya Jadi Acaranya lama Bener Tadi 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 Suting pertama nih Disini ngobrol-ngobrol Situ Tindur Eh Eh Kayak gitu Tapi Hal yang kita lakukan Di jaman dulu Pasti kayak Itu tuh knowledge Kita yang ada Di jaman itu Jadi Jadi misalkan Kontroversi yang dulu-dulu Gue Itu tuh knowledge Yang ada di jaman itu Tapi tiba-tiba Begitu ada kontroversi Deng Kita kan evolve Jadi Makin berkembang As a human As a manusia gitu Jadi makin lama Makin berkembang Nah Sama kayak lah Bikin Angglo anjay GGS Itu tuh kesenangan Di masa itu Jadi begitu Masa sekarang Nyesel gak kayak gitu Menurut gue Enggak Karena gue menikmati Masa itu Menikmati masa Kontroversi gue Gitu Dengan Dengan Nanya ukuran BH Apa Twitter Ngomongin Bang Zulam Zamrun itu Terus habis itu Yang ditabok Justin Bieber Maksud gue Itu tuh Masanya itu Ya itu Gitu Dan gue Gue belajar juga Dari situ Makanya gue ngerasa Bahwa Misalkan sekarang Ada anak-anak baru Yang Bikin kontroversi juga Terus dia habis itu Kena cancel culture Dihujut Apa segala macem Nah gue udah pernah Ada di posisi itu Dan gue sekarang Tetap bertahan Di industri Gitu kan Nah maksud gue Gue tuh ngerasa Bahwa Kayaknya tuh Nanti orang itu Akan bisa Oh nih ngefilter sendiri Walaupun kena kontroversi Berkembang Tapi begitu Kita punya skill Skillnya gak akan mati Gitu loh Gimana ya Ngomongnya ya Jadi kayak Apa Idea kreatif kita itu Gak akan Terus ada Terus ada Karena memang Kalo SDA Gue dapet juga dari Bayuskak nih Pokoknya gue dapet ilmu terus nih Kalo SDA Sumber daya alam Itu udah pasti habis Udah pasti dikeruk Tapi yang bikin negara Dari berkembang jadi negara maju Itu SDM Karena otak kita itu Gak pernah ada matinya Makin kita nambah Makin kita nambah masa baru Generasi baru Gen yang baru Apa segala macem Otak kita terus berkembang kan Makanya Yang paling bener itu Adalah kita itu Investasi ke Ide kreatif Karena kayak Jepang deh Kalo kata Bayuskak Jepang itu Negaranya Maju karena apa Karena Doraemon One Piece Ide kreatif kan Tapi bisa worldwide kan One Piece Doraemon Dia dapet dari Doraemon aja Gila-gilaan Korea dapet uang dari BTS Dari Blackpink Gitu-gitu Hollywood Amerika dapet uang dari Kreatifitas Bikin film Sampai akhirnya pendunia Akhirnya turis Oh gue mau dateng lah ke Jepang Gue mau liat tempatnya One Piece Gimana Oh gue mau dateng ke London lah Ke Liverpool Mau liat rumahnya John Lennon Itu kan SDM Orang-orang kreatif Jadi makanya Apa namanya Otak kita tuh yang harus Terus berkembang 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 Jadi Kalo gue sih Ngerasa bahwa Gue gak akan nyesel Sama apa yang gue lakuin Apa segala macem Karena gue ngerasa Kegagalan yang dulu-dulu Itu bikin otak gue Makin kreatif Makin Jadi gue Oh kena masalah nih Gimana caranya gue Berpikir kreatif Biar bisa tetap ada Di industri Iya itu tuh Menurut gue Bikin otak kita Jadi mikir terus Mikir terus Mikir terus Mikir terus Gitu loh Jadi kreatif dateng terus Sampai Kalo sekarang kan Cancel culture nya Parah ya Sampai kadang-kadang kerjaan Wow Jadi bener-bener gak ada gitu kan Kayak ceritanya mungkin Bang Govar Kayak poponnya Popon aja Kemarin tuh Ada job yang Tiba-tiba dia di cancel Gitu gitu tuh Kalo lu dulu Ngalamin kayak gitu juga Bang Sebenernya Kalo di cancel kan Dulu era itu Belum separah itu ya Cuma ya Secara popularitas Jadi turun aja Karena itu kan Cuma Memang Sekali lagi Kalo ada masalah itu Sebenernya tuh Cara paling bener Untuk menghadapinya Ya kita jangan menyerah Jadi tetep Ngerakuin apa yang kita suka Apa segala macem Karena nanti Makin bertambah tahun Masalah itu Akan terurai dengan sendirinya Gitu loh Ya lupa ya Orang lupa Apalagi ada masalah baru Ada masalah baru Orang lupa Sesimpel Dulu orang benci Dia sama Pak Anies aja gitu Kayak pas ngomongin Wah air harus Menyerap ke tanah Bukan di lariin ke laut Gitu gitu kan Tapi begitu Pak Anies sekarang Viral di tiktok Gara-gara omongan Pak Anies yang bagus-bagus Dia ngajuin jadi presiden Akhirnya namanya jadi bagus lagi Maksudnya jadi kayak Oh berarti lu Anies nih Nggak Nggak gitu juga Jok Saya cuma contoh Contoh aja Kayak itu Contoh aja Nggak gitu Ya tapi maksud gue Gue kan tinggal di Jakarta Maksudnya nggak ada Masalah yang begitu Aneh-aneh lah Di Jakarta Dan banyak prestasinya Juga lah ya Pak Anies Iya jadi memang Intinya tuh Masalah itu nanti Lama-lama akan terurai juga Cara mengurahnya gimana Ya kita harus kasih Berkarya Berkarya-karya Tapi yang bener juga Maksudnya Belajar dari kesalahan yang dulu Baru berkarya yang bener Yang burger Yang bener Sampai Burger Yang bener yang bener Gitu Anji Bono Anji Yang bener gitu Karena Apa namanya Kemarin kan gue collab sama Panji Terus gue promo Anniversary Podcast Ancur Ke podcastnya Panji kan Terus Panji ngomong ke gue Kayak Uh kemarin sempet ada Anak-anak nih Ngomong ke gue Kayak Pas gue liat collab lu Sama Kemal Ternyata Kemal Sedewasa itu sekarang Pikirannya ada yang sempet Ngomong kayak gitu kan Jadi Astagfirullah Alhamdulillah Panji ngomong gitu Maksud gue ya disitu tuh Proses Karena proses Belajar itu tadi aja kan Maksud gue Jadi memang Kalau Kalau kita itu Terus berkembang Dari masalah-masalah Kita kasih karya Intinya kalau Otak kita tuh Ini kita Apa Value kita lah Value kita Gitu Emang kalau Lu punya skill Lu emang orang kreatif Itu tuh mau ada kontroversi Mau ada apa Otak lu tetap kepake Mau ada Kayak Govar Govar kecerita sekarang Dia jadi orang di belakang layar Dia bikin velek Terus habis itu dia jadi Ada ide apa Ke agency mana Ke klien mana Dia kasih tau Tapi bukan dia bintangnya Intinya mau ada kontroversi Kayak gimana pun Kalau otak lu emang orang kreatif Masih jalan ya Dan otak lu cerdas Lu tetap bertahan deh Di industri ini Gitu sih Kalau menurut gue Ini penting banget Aset kita tuh otak kita Kota Berarti siapa nih Yang gak bertahan Yang otaknya gak dipake Nah Goblok Ayo kita inget coba Coba kita inget ya Yang lucu banget Tapi kok gak bertahan Berarti otaknya gak dipake Astagfirullah Anda juga kan karirnya Tidak seberapa Iya Astagfirullah Jadi gitu Kalau menurut gue Oke Ini kita akan main game nih bang Iya Nama gamenya adalah Gue akan ngomong Oh nama gamenya Gue akan ngomong Jadi cukup lanjutin Kalimat ini doang nih Oke ya Iya Lu lanjutin kalimat ini ya Iya Lagi jogging di Senayan Eh ketemu Iwan Bule Gue akan ngomong Oh gue gitu aja mainnya ya Iya lu akan ngomong apa Iya Kok Agin juga ya Ulang ya Ulang ya Nih lagi jogging di Senayan Eh ketemu Iwan Bule Gue akan ngomong Bapak bukan Bule Bapak bukan Bule Kenapa Bule Padahal bukan Bule Kalau gue gak gitu Apa lu Pak mundur pak Jogging Joggingnya Joggingnya mundur Joggingnya Joggingnya mundur Iya 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 bener Aduh Ngeri juga sih Iya iya Banyak buzzer Iya bener Pelan aja ngomong Iya pelan aja Kalau ditawarin jadi caleg sama partai besar Gue akan ngomong Kalau ditawarin jadi caleg sama partai besar Gue akan ngomong Enggak saya Hijrah aja Emang kenapa Emang partai gak bener Maksudnya Oh bener Partai bener Kok hijrah Maksudnya apa Maksudnya Maksudnya Partai-partai itu Bener 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 Kalau bener Ada yang gak benernya Iya Maksudnya Yang gak mau gabung parpol aja Gitu Gue mau hijrah aja Biar fokus aja Takut Emang lu apa Kalau ketemu caleg Ditawarin parpol Oh ya Kalau misalnya Ketemu Parto 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 Kalau ketemu parpol Ditawarin Mau Berapa pak Kalau ada duit Ayalah Gitu Terus nih Kalau bisa ketemu Sama diri sendiri Di SMA Gue akan ngomong Jangan jadi stand up comedian lah Wah sumpah lu bakal ngomong gitu Iya Kayaknya gitu Lah kenapa emang Iya kayaknya lebih baik Kan lu Maksudnya stand up comedy Wah berarti lu gak suka stand up nih Bukan Dicerang terus Kenapa Dicerang terus Kenapa Dicerang terus Kenapa Kenapa lu kan Maksudnya stand up yang bikin lu Apa Kedengaran apa kan Gara-gara Stand up ini Lebih baik gue jadi orang IT aja Lu berarti nyesel Iya Maksudnya Aduh Terlalu terjebak Kayak itu ya Aduh Nggak Maksud gue tuh Gimana ya Kadang-kadang jadi terkenal tuh Gak enak juga Gimana ya Bukannya nanti Wah lu gak bersyukur lu bang Lu gak berkasi digituin kan Cuma ya Sebenernya Kerja kantornya juga ada gak enaknya Pasti Semua tuh Gak ada yang enak lah Semua pasti ada aja gak enak ya Cuma Gue ngerasa bahwa Makin kesini tuh Kalo Dikenal orang itu Apalagi kalo lu ada uang itu Kayaknya orang ke lu tuh Jadi fake aja gitu Kalo Gue ngerasanya ya Siapa Lu Gue Semua mangka gue Gak ketemu kalo ngajak collab doang Kapan gue ngajak collab Kan ini bata Antara bata Bata Gak jadi ya Maksudnya kayak gitu-gitulah Walaupun Walaupun Ya sekarang kan akhirnya Misalkan kayak gue udah gak syuting film lagi Kayak semua orang kayak Wah nih karirnya turun nih apa Jadi kayak pressure aja gitu loh Maksud gue Gue enjoy aja sama kehidupan gue yang sekarang Podcast-podcast ya syuting gigi ini Kayak kita syuting yang Opera Entertainment Ya gitu-gitu aja udah Gue gak dipanggil lagi tuh tapi Iya emang Ganti doang ya Gue juga gak dipanggil lagi Enggak emang lagi jarang syuting Gitu Jadi Gue yang dipanggil itu Patusan gue Dua minggu kaget dong Kagak dong Kagak panggil malu Jadi gitu sih Kayak Kayaknya kalo jadi IT Kalo ini yang bener Mungkin gue bisa ketemu Gimana ya Temen-temen yang bener Ya maksudnya gimana ya Yang circle yang bener Bukan circle yang bener Gimana ya bahasanya Kayak ketemu temen Kayak kehidupan sehari-hari aja Bersosialnya gitu loh Karena lu Ngerasain terkenal tuh Ternyata banyak ngenaknya juga Iya banyak menyendirinya juga Kita ujung-ujung ya kan Iya sih betul sih gue Maksudnya jadi banyak sendiri Kalo kita Pergi ke klub Misalkan kayak gitu Wah Bang Kemal Kita harus behave Maksudnya yang banyak yang Hal-hal yang Oh lu maunya yang sembarangan Iya kan gue mau Kencing di muka orang Gitu Boker dimana aja Itu mah orang biasa Juga ditabokin Iya gitu Gak tapi ya intinya tuh Semua pasti ada Gak enaknya aja Siap siap Gitu aja sih Satu lagi nih Terakhir nih Kalo ada kesempatan Buat ketemu Justin Bieber lagi Gue akan ngomong Asadu Allah Asadu Allah Asadu Allah Napa ngajak masuk Islam Biar dapet pahala Emang gak boleh Napa ngajak Ya kan gue pengen Ya siapa tau Gue dapet pahala Justin Bieber Dua kali masih ada Ya Allah Dia kan niatnya baik Niatnya baik Gitu Sayang mah Tau-tau dia kajian dia Lazar Karena dia lagi sakit ya Dia lagi sakit Lalu dia inget Tuhan Ingat Allah Ingat Allah Udah ada kajian Hanan Ataki ya Apa Eh brother Sini brother Duduk lu brother Lu ikut kajian juga brother Ikut brother Kajian apa? Ngaji Ngaji gimana? Ngaji gimana nih? Depok ada Oh Depok ada Ayo bikin lagu tentang ngaji Religi nih bang Lagu religi nih Lagu religi nih Nada-nadanya kayak opik gitu dong Iya Nada-nada religi Di bulan puasa Coba-coba Di bulan puasa Jangan bermarah-marah Di bulan puasa Jangan bermarah-marah Iya benar Tenek Di bulan puasa Jangan bermarah-marah Di bulan puasa Jangan bermarah-marah Tahan emosi Tahan amarah Jangan dengerti sama gemah Jaga emosi Jangan amarah Jangan cuma hujat lesti Dengan emosi Jaga amarah Jangan korupsi Dia kalau yang gak lesti Korupsi Kau pikirannya itu doang Dikejar tumpah Itu lagu yang tadi Lagu yang tadi Nada yang lain dong Nada yang lain dong Ada yang lain Itu doang Itu doang kita ya Ratna Sarumpai Salah dong Padahal kan harusnya Nama aja ya Kan religi Kan religi Apa religinya Sama lah ya Coba izin nanti Lagu romantis Lagu romantis Romantis dong Menggoda Menggoda wanita Menggoda wanita Menggoda wanita Eh Saat pertama Ku datang ke rumahmu Membawa coklat Rasa ugi Tapi bapakmu marah Marah Ku goda 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 Bapakmu seperti Gesper Rambo Gesper Rambo Oh Gesper Rambo Oh Gesper Rambo Kayak bahasa Italia Gesper Rambo Kayak bahasa semangat Kayak bahasa Meksiko juga Gesper Rambo Gesper Rambo Gesper Rambo Lirik lagi hip sih Ya Kucari-cari Kamu Di dalam Rumahmu Tak ada Tak ada Tak ada Ternyata Ternyata Tahan KPK Habis dia nyari gak ada Dia bilang Dia nyari gak ada Terus Tidak ada Gak ada Emang semua orang di dunia korupsi Ternyata Siapa ditanya-tanya gak ada Ternyata Tahan KPK Boleh Boleh Bang Kemal Lirik Bang Kemal Ternyata Ternyata Sampai Ternyata Ternyata Bagi-bagi kaos Bagi-bagi kaos Tapi mukanya jutek Bagi-bagi kaos Mukanya jutek Mukanya jutek Bagi-bagi kaos Tukang bakso Bawa hati Bawa hati Tukang bakso Bawa hati Tukang bakso Bagi-bagi kaos Tukang bakso Bagi-bagi kaos Bagi-bagi kaos Bagi-bagi kaos Tukang bakso Tukang bakso Tukang bakso Kasih aja ke dia Kasih aja ke CCTV Sidang Berencana Berencana Dari kecil dulu Dia yang mulai Dari berencana dulu Keren Politik banget nih Pada malam Jumat aku Berencana Untuk menemui Seorang teman Mulai janjian Jangan lupa Bawa coklat Isi nutrisan MC Oh Oh Temanku datang Bersama Teman yang lain Menemui ku Malam itu Dia berencana Eh Gua apa? Oh iya Tapi gapapa Dia berencana juga sih Dia berencana Akan ke rumah teman Yang satu lagi Untuk merusak CCTV Untuk merusak CCTV Untuk merusak CCTV Untuk merusak CCTV Bang Gema lanjut kan Ada teman saya Dia datang Katanya CCTVnya ilang Padahal CCTV itu Barang bukti Buat datang ke sidang Datang ke sidang Eh dikejar tupai Datang ke sidang CCTV kesambar petir Datang ke sidang Datang ke sidang Tapi kau malah menang Datang ke sidang Eh tidak ada keadilan Tidak ada keadilan TVnya rusak Sidangnya rusak Waduh Waduh CCTVnya rusak Sidang Sidangnya 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 juga rusak Sidangnya juga rusak Waduh Sini aja frame nya Dipotong aja Potong aja Makasih pak Tunggu lagu yang sangat mengerikan Alayin Telah Tahoe Ya, 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 ya.